Halo guys, kali ini saya akan share cara memperbaiki remote televisi yang tombolnya ini kadang macet dan kadang jalan ya Ceritanya ini sudah ganti baterai dengan yang baru, tapi tetap saja ini kadang macet kadang jalan Nah, cara mengeceknya, kita bisa lihat di kamera handphone ya Di sini ada lampu infrarednya, saya ini menggunakan kamera handphone untuk merekam videonya Kalau misalkan berfungsi, biasanya lampunya menyala, nah ini sudah dipencet, ternyata tidak menyala ya Tombol power tidak menyala, nah ini semuanya tidak menyala Oke, kita coba di televisi ya Tidak jalan, macet Oke, kita perbaiki remote-nya Simak video berikut Cara memperbaiki remote-nya, kita harus membongkar dulu casingnya ya Nah, sebelum kita membongkar casingnya, kita cabut dulu baterainya Biasanya di remote televisi tidak ada bautnya, jadi kita harus mencongkelnya dengan obeng ya Hati-hati saat mencongkel Hati-hati saat mencongkel Nah, biasanya di PCB-nya ini Ini terdapat kotoran sehingga menyebabkan tombol-tombol yang ini tidak berfungsi secara benar ya Oke, kita bersihkan Cara membersihkannya Cukup dengan air ya Dengan air dan Kita Basahi dengan air Nah, setelah dibasahi kita gosok dengan kertas Bekas Bekas rokok ya Bekas rokok Ini kertas aluminium foil diambil dalamnya Oke Kita gosok ya Kita gosok ya Bukan Sisi Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati